Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Cerdas Kimia Di video kali ini kita akan membahas soal-soal OSNK Kimia khususnya pada bab muatan formal Oke, kita langsung ke soalnya Soal yang pertama Muatan formal atom C, O, dan Cl yang diberi tanda pada struktur Lewis di bawah ini berturut-turut adalah titik-titik Oke, kita disuguhkan satu struktur Lewis dari suatu senyawa kemudian kita diminta untuk mencari atau menghitung muatan formal dari C, O, dan juga Cl yang sudah ditandai masing-masing ya teman-teman Oke, muatan formal itu adalah muatan yang seolah-olah dimiliki oleh suatu atom ketika dia berada dalam senyawa ataupun mungkin dalam suatu ion gitu ya Oke, nah untuk muatan formal itu ada rumusnya ya teman-teman muatan formal itu rumusnya adalah jumlah dari elektron valensi atom tersebut dikurangi dengan setengah jumlah elektron yang berikatan dikurangi dengan jumlah elektron bebas ingat jumlah elektron bebas bukan jumlah pasangan elektron bebas oke, saya ulangi kembali bahwa muatan formal suatu atom sama dengan jumlah elektron valensi dikurangi dengan setengah jumlah elektron ikatan dikurangi dengan jumlah elektron bebas oke, kita gunakan rumus ini untuk mengerjakan soal nomor 1 kita mulai dari C dulu ya muatan formal atom C berarti yang ini ya saya lingkari C-nya yang ini berarti muatan formal dari C sama dengan jumlah elektron valensi C itu C itu kan elektron valensinya 4 ya 4 dikurangi setengah kali jumlah elektron ikatan jumlah elektron ikatannya akan ada berapa nih? satu garis ingat satu garis mewakili dua elektron ya C ini di sekeliling C ada satu, dua, tiga, empat ada empat garis berarti ada delapan elektron ya setengah dikali delapan kemudian dikurangi dengan jumlah elektron bebasnya ada enggak di C ini? enggak ada berarti nol berarti sama dengan empat dikurangi setengah kali delapan berarti empat juga ya empat dikurangi empat sama dengan nol ya jadi muatan formal C dalam struktur ini adalah nol kemudian yang kedua kita mau mencari muatan formal atom O O yang mana nih? O yang ini ya yang ini oke caranya sama jumlah elektron valensi jumlah elektron valensi O adalah 6 dikurangi dengan setengah jumlah elektron ikatan kita hitung dulu elektron ikatannya ada berapa? yaitu ada 1, 2, 3 ada 3 garis berarti ada 6 elektron setengah dikali 6 dikurangi dengan jumlah elektron bebas bukan pasangan elektron bebas ya teman-teman tapi jumlah elektron bebas disini jumlah elektron bebasnya ada berapa? kita hitung ini ya ada 1, 2, ada 2 berarti ini dikurangi dengan 2 6 dikurangi 3 dikurangi 2 berarti 1 nah kalau muatan itu berarti ada plus minus ya karena 1 berarti plus 1 ya muatan formal atom O sama dengan plus 1 kemudian kita hitung muatan formal atom CL ya CL yang ini ya teman-teman CL yang ini kita hitung muatan formalnya caranya sama rumusnya saya tulis di bawah sini ya sama dengan elektron valensi elektron valensi CL itu 7 dikurangi dengan setengah jumlah elektron ikatan elektron ikatannya yang ini ya yang berikatan dengan C ya berarti ada 1 garis berarti ada 2 elektron setengah kali 2 dikurangi dengan jumlah elektron bebas banyak ya ini kita hitung elektron bebasnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 elektron bebas dikurangi 6 berarti 7 dikurangi 1 dikurangi 6 berarti 0 ya jadi muatan formal atom C adalah 0 muatan formal atom O adalah plus 1 muatan formal CL adalah 0 jadi jawabannya adalah 0 plus 1 0 yang E ya teman-teman oke mudah ya oke kemudian kita ke nomor 2 1 dari struktur resonansi ion O CN minus digambarkan sebagai berikut ada gambar dari struktur O CN minus kemudian pertanyaannya muatan formal untuk setiap atom dalam struktur resonansi di atas adalah jadi ditanya nih muatan formal dari O, C, dan juga CN oke kita kerjakan yang O dulu ya teman-teman caranya masih sama muatan formal untuk atom O sama dengan jumlah elektron valensi elektron valensi O itu sama dengan 6 dikurangi dengan setengah kali jumlah elektron ikatan kita lihat di O ini elektron ikatannya yang ini ya berarti ada 2 ya setengah kali 2 dikurangi dengan jumlah elektron bebas elektron bebasnya kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 6 oke kemudian langsung kita hitung aja 6 kurangi 1 kurangi 6 berarti min 1 ya muatan formal O sama dengan min 1 kemudian kita hitung muatan formal dari C C itu elektron valensinya 4 berarti 4 dikurangi setengah kali elektron ikatan 8 elektron ikatannya berarti yang oke saya gambar merah ya biar kelihatan yang ini ya 1, 2, 3, 4 ada 4 garis 4 garis itu berarti ada 8 elektron dikurangi dengan jumlah elektron bebas ada nggak elektron bebas pada C nggak ada ya berarti 0 berarti 4 dikurangi setengah kali 8 4 dikurangi 4 sama dengan 0 berarti muatan formal atom C sama dengan 0 kemudian yang terakhir nih muatan formal atom N sama dengan jumlah elektron valensi N itu sama dengan 5 kurangi setengah kali elektron ikatan N kita tulis dulu elektron ikatannya N adalah yang ini 1, 2, 3 ada 3 garis berarti ada 6 elektron dikurangi dengan jumlah elektron bebas elektron bebasnya yang ini 1, 2 ada 2 dikurangi dengan 2 sama dengan 5 dikurangi 3 kurangi 2 berarti habis ya teman-teman jadi jawabannya adalah muatan formal atom O sama dengan min 1 muatan formal atom C sama dengan 0 dan atom N sama dengan 0 oke jadi jawabannya adalah yang C oke mudah ya teman-teman oke sampai disini dulu video kali ini terima kasih atas perhatian teman-teman selamat menikmati terima kasih atas perhatian teman-teman selamat menikmati Terima kasih.